Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel aku, Sena Makeup Kali ini aku mau nge-review produk dari Vokalur Jadi ini tuh produknya unik banget karena dia tuh dual use gitu Dan ini tuh terbuat dari lumpur Teksturnya tuh kayak lumpur gitu, gak tau sih ya terbuat dari lumpur beneran atau enggak Tapi ini yang jelas, teksturnya tuh bener-bener menyerupai lumpur Dan kayak agak-agak berpasir gitu Disini aku udah punya Creamy Lip and Cheek Duo Jadi disini tuh, dia tuh bisa dipakai untuk lipstick dan juga bisa dipakai untuk blush Karena emang teksturnya tuh se-powdery itu gitu Jadi kalau misalnya kita pakein untuk blush tuh gampang banget nge-blendnya Nah aku sebelum kita ke reviewnya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya dulu, like, komen, dan share video aku ke temen-temen kalian Supaya aku lebih semangat bikin videonya Oke guys, jadi ini packagingnya kayak gini Sebenernya aku gak tau sih ini produknya itu launchingnya kapan Apa emang baru atau udah lama Tapi aku tuh kepo banget sama si produk ini Karena emang lucu banget gitu dari packagingnya Terus warna-warnanya, pilihan warna itu banyak banget Cuma disini aku mau nge-review dua aja Sorry banget ya guys Aku udah punya setnya yang D08 dan D03 Nah ini tuh packaging luarnya tuh kayak gini Ini untuk packaging luarnya Warnanya cantik banget ya packagingnya Terus disini ada keterangan nomor shades-nya Terus disini ada barcode-nya Ya seperti biasa kayak gitulah ya guys Kayak packaging-packaging pada umumnya Cuma ini emang pemilihan warnanya tuh cantik banget Dan untuk dalamnya Dalamnya tuh kayak gini tuh Dia tuh di dalam jar gitu Unik banget sih menurut aku ini lip produknya tuh Karena bentuknya kayak gini Kayak brow pomade gitu ya guys Nah ini untuk nomor yang D03 Yang D03 itu warnanya coklat Agak-agak merah hati gitu Tapi lebih ke coklat sih Nih kayak gini dalamnya Dan ini tuh teksturnya bener-bener empuk banget Kayak lumpur Bener-bener kayak lumpur guys Tuh Tapi Kalau pas dipake sih menurut aku Kayak agak susah pakenya Karena pas dipake tuh gak langsung nempel ke bibir gitu Jadinya Kegeser-geser Kalau misalnya kita pake Aplikator atau kita pake tangan tuh Sama aja gitu Kayak ngikut ke Permukaan tangan kita Jadinya gak nempel ke bibir Gitu guys Nah yang ini Yang udah aku pake ini Ini warnanya yang D03 Ini aku pakenya Di ombre Jadi aku pake di bagian dalam aja Terus aku Ratain ke luar gitu Dan aku mau coba pake full lips Aku mau pake tangan aja Aplikasiinnya Karena Kayaknya lebih gampang pake tangan Daripada pake aplikator Karena banyak yang kebuang gitu Nempel ke aplikatornya semua Ini aku aplikasikan Untuk di seluruh bibir aku ya guys Tuh Teksturnya bener-bener enak banget Kalau dipake Karena dia gampang Ngeblurinnya gitu Jadinya gak ngeblok Pinggir-pinggirnya Jadi cocok banget Buat kalian yang pengen Bikin Gradient lip Atau ombre lip gitu Tinggal di blur aja Samping-sampingnya Oke ini dia hasilnya Setelah aku pake full lips Cantik banget warnanya Yang ini ya guys Jadi kayak Looknya tuh kayak gothic gitu Tuh Oke guys Sekarang aku mau coba Yang D08 Dan aku mau pakenya Natural look Jadi aku pake bagian dalamnya aja Ini sengaja aku pakein Concealer dulu Karena Pinggiran bibir aku tuh Bener-bener gelap banget guys Jadi nanti Kasih warnanya Pasti bakalan beda gitu Oke ini dia hasilnya D08 Dengan natural look Jadi aku pake bagian dalamnya aja Hasilnya itu bener-bener natural Dan bikin look makeup kalian Jadi lebih fresh Kalau yang D08 ini Kalau yang tadi kan bikin Jadi lebih bold gitu Kalau yang ini lebih fresh Lebih seger Dan jujur aku Lebih suka yang ini warnanya Karena Cantik gitu Kayak gak serem gitu kan Pas dipakenya tuh Untuk teksturnya sendiri Seperti yang aku bilang tadi Ini tuh bener-bener Powdery banget Dan ini tuh gampang banget Di blendnya Walaupun si produknya tuh Agak susah nempel Jadi masih tebal-tebal gitu Makenya Tapi Enak banget Untuk nge-blendnya gitu Tuh Buat di blurnya tuh Jadi Gampang aja gitu Gak kayak Lip matte Kalau lip matte kan Kalau di blur tuh susah gitu Karena nempel-nempel ke sini Ke pinggir-pinggir bibir Kalau ini tuh Dibikin gradient look Itu gampang banget Nah Terus ini tuh ada wanginya guys Wanginya tuh seger Manis Kayak Kayak wangi apa ya Pokoknya Manis Ada seger-segernya gitu Dan enak banget Ini wanginya menurut aku Jadi kalau misalnya Kita lagi makin tuh Kayak Enak gitu Pengen ngejilat gitu Dan ini hasilnya ya guys Teksturnya yang powdery itu Bikin bibir kita Jadi keliatan sehat Dan Apa Si Bibir-bibir yang keringnya tuh Ketutup gitu Ketutup sempurna Jadi Gak keliatan pecah-pecah gitu guys Dan aku sekarang mau pakein Full lips Ini dia hasilnya Walaupun tadi disini Warnanya gelap banget Tapi pas udah dipake tuh Gak setua itu guys Jadi pas dipake tuh Emang Bagus gitu Warnanya agak lebih cerah Sekarang aku mau kasih swatch Di tangan Kedua warna ini Sebagai perbandingan Nah Ini untuk yang D03 Dan ini untuk yang D08 Tuh Ini perbandingan warnanya guys Semua warnanya itu cantik-cantik banget Kalau gak salah Dia itu punya 17 warna Tapi karena aku gak mungkin Cobain semuanya Jadi aku pilih Warna yang favorit aku banget gitu Dan Yaitu yang ini Yang D08 Dan D03 Untuk harganya sendiri Kemarin aku beli itu sekitar 38 ribu Di official store-nya Di Shopee ya guys Nanti aku taruh linknya di bawah Buat kalian yang mau beli Silahkan langsung klik link di bawah aja Karena Aku pilih juga yang Harganya emang Paling murah Dan sekarang Karena kita udah swatch Dan kita udah cobain ke bibir Aku mau cobain Pemakaian yang Kedua Yaitu di pipi Ya guys Aku mau cobain ini Sebagai blush Sebetulnya aku udah cobain Kemarin Dan emang Gampang sih Untuk dipake blush juga Jadi tinggal kita Tap-tap aja Di tengah-tengah sini Biasanya aku tuh Pakainya Yang bekas aku Aplikasiin di bibir gitu Terus tinggal aku Tap-tap aja Ke pipi Supaya gak kebanyakan gitu Nah untuk yang sebelah kanan ini Aku pake Shades yang D03 Yang coklat Tuh Pake tangan aja Juga gampang banget Emang ini tuh Kelebihannya gampang Sangat-sangat gampang Di blend Mau di bibir Ataupun di pipi Cuman kekurangannya Tadi Produknya agak-agak Susah Nempel gitu Jadi harus ambil produknya tuh Agak banyakan Supaya Dia bisa nempel Ke bibir Kalo aku Aku sendiri sih Aku saranin Jangan pake Ini ya guys Jangan pake Aplikator yang Kuas gitu Karena Sayang Produknya itu Kayak nyerep Kedalam kuasnya Sekarang kita langsung Coba aja Aku mau pakein Yang D08 Yang aku pake Bibir ini Di sebelah kiri Yang ini Warnanya kayak Lebih ke koral Kalo yang ini Lebih ke pink gitu loh Tuh Tapi kedua-duanya Dipakein Blast tuh Cakep banget Warnanya Sumpah Tuh Sangat-sangat Gampang Diblend Aku mau pakein Sedikit Di hidung juga Tambahin lagi Dikit Sebetulnya pake tangan Gini aja Juga udah Lumayan ngeblend ya Cuman kalo kalian Pengen lebih Ngeblend lagi Kalian bisa Pake Beauty Blender Atau pake Brush lagi Bebas Untuk lebih Ngeratain lagi Tuh Nah ini dia Hasilnya Setelah aku Pakai Di pipi Jujur aku Lebih suka Warnanya yang ini Walaupun Keduanya Bener-bener cantik Tapi aku Lebih suka yang ini Karena lebih ke Peach gitu Warnanya Cantik Ini Kesimpulannya Tuh ya Guys Si Vocalure Lip and Cheek Dual Use Ini tuh Bener-bener Worth to buy Karena Dengan Harganya Yang murah Isinya Lumayan lah Lumayan banyak ya Kalau kita pake Cuman di bibir Sama di pipi doang Dan dia itu Gampang di blend Dan dia itu Wanginya enak banget Terus teksturnya Sangat-sangat Nyaman dipakai Jadi kita Walaupun pake di bibir tuh Kayak gak pake Apa-apa Ringan banget Gitu tuh Tapi untuk ketahanannya Kayaknya Kurang Karena dia tuh Tuh Lumayan Transfer Karena Teksturnya yang Powdery Jadi dia kayak Gak Ngeset gitu loh guys Tuh Lumayan transfer Jadi Kalau misalnya kita pake Makan Atau kita pake Masker tuh Lumayan kegeser-geser Itu aja sih Kekurangannya Cuman selebihnya Ini lipstick Enak banget Dipake Dan ini memang Sesuai dengan judulnya Bisa untuk Dua pemakaian Jadi bisa di bibir Dan di pipi Tuh Di pipi juga enak banget Pakenya Kalau di pipi sih Aku kemarin gak cobain Ketahanannya gimana Tapi kayaknya Kalau di bibir aja Ilang Di pipi juga pasti Ilang Kalau misalnya kita Pake masker Gitu Apalagi kalau kita Keringetan Oke guys Jadi segitu dulu Video review dari aku Semoga kalian paham Sama penjelasan aku Ya guys Dan semoga kalian suka Sama videonya Dan semoga bermanfaat Jangan lupa buat Yang belum subscribe Silahkan klik tombol Subscribenya dulu Like, comment video aku Ke teman-teman kalian Supaya aku lebih semangat Bikin videonya Dan juga kalian bisa Membantu aku Untuk ngembangin channel aku Thank you so much for watching And see you on my next video Bye-bye Sampai jumpa